Selamat datang kembali para sahabat penghobi burung tu di FA Barus Channel Semoga para sahabat hari ini diberkahi kesehatan, diberkahi rejeki ya Nah saya mau menunjukkan burung tu Sulawesi paruh hitam, ini dia Burung tu ini punya masalah khusus, punya persoalan dia ini Aslinya si tu ini gacor dan jinak ya Mentalnya sudah teruji Bolak-balik pindah kandang tetap tidak ada masalah Dia tetap gacor ya Pindah lokasi di pojok, di depan, di belakang begitu Dia tetap gacor Sampai suatu ketika kami dapat kandang duduk model seperti ini Dapat harganya lumayan terjangkau ya Dan bagus Nah terniat hati untuk supaya si burung tu ini menikmati kandang bagus ini Supaya dia lebih keren begitu Supaya lebih bebas menikmati di kandang luas seperti ini Ternyata yang terjadi Si tu ini malah jadi giras ya Jadi giras, suka nabrak kandang dan malah sebunyi Ini dia Tidak ada yang menyangka seperti ini Karena biasanya dia pindah kandang itu Basicnya dia ini ya Aslinya dia di kandang gantung ya Nah dia sudah bolak-balik pindah kandang tidak ada masalah Kami pikir setelah dipindahkan ke sini Dia menikmati Ternyata jadi masalah Siapa yang sangka Biar dekornya banyak yang rusak Nah karena itu kami memutuskan Mengembalikannya lagi ke kandang gantung ya Nah ini dibasahi dulu Supaya gampang nangkapnya Dan sebelum kita pindahkan Nanti kita rapikan dulu bulu ekornya Kita cabuti Supaya nanti tumbuh lagi dengan Bagus ya rapi ya Seperti biasa mencabut bulu ekor itu Harus dibasahi dan dipijit-pijit dulu Supaya si tubuh tidak terlalu kesakitan ya Untuk proses pencabutan ekor Nah dan mencabutnya juga Tidak boleh ragu-ragu Langsung cabut saja Kalau semakin ragu Semakin dia kesakitan Nah dari kasus ini Kita ini ya Mengambil kesimpulan bahwa Kalau aslinya si burung tubuh ini Mau bunyi di kandang gantung Sebaiknya tidak dipindahkan ke kandang model duduk Karena bisa jadi Seperti kasus si tubuh satu ini Bukannya tambah bagus Malah tambah rusak Dan malas bunyi Macet ya Atau sebaliknya Kalau dia rajin bunyi di kandang duduk Sebaiknya dia tetap di kandang duduk Jangan dipindahkan ke model kandang gantung Karena Bisa jadi dia tidak suka Nah setelah dicabut Begini dia Tampilannya Di kandang gantung Dia sangat menikmati Sangat nyaman Karena memang aslinya Dia di kandang gantung ya Selama ini ya Dan rajin bunyi Ini pemulihannya Paling seminggu Penyesuaiannya Sudah rajin bunyi lagi Oke demikian dulu Sampai jumpa lagi Bye bye Sampai jumpa lagi